KUASA HUKUM PUTRI CANDRAWATI Dalam pemeriksaan itu, Arman mengatakan bahwa PC telah memberikan kesaksian terkait kronologi kejadian di Magelang kepada penyidik. Namun, Arman tidak menjelaskan secara rinci kronologi tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Sementara itu, pemeriksaan Putri Candrawati sebagai tersangka dihentikan sementara. Kadif Fumas Polri Irjendedi Prasetyo mengatakan penghentian sementara ini untuk menjaga kesehatan Putri. Ia mengatakan, pemeriksaan akan dilanjutkan pada Rabu 31 Agustus 2022 bersama para tersangka lainnya. Meski pemeriksaannya dihentikan sementara, namun Putri tidak ditahan dan diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Putri Candrawati merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selain Putri, Polri juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Baradae, Brikka RR, KM, dan dalang pembunuhan Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton!